12 September 1984, kerusuhan berdarah pecah di Tanjung Prius, Jakarta Utara. Persetua ini bermula dari pamflet dari Tempel Warga di Musola Asada. Pamflet itu berisi kecaman terhadap pemerintah atas keputusan ases tunggal Pancasila. Pada 8 September 1984, aparat Bambinsa Kojak, Sersan I Hermanu berusaha melepas pamflet dengan meniramkan air comberan. Masa yang mengetahui kejadian ini menuntut permintaan maaf. Bedar cerita, Hermanu masuk musola tanpa melepaskan sepatu. Karena di protes jamaah, Hermanu memanerkan pistol. Masa yang marah, kemudian membakar sepeda motor milik Hermanu. Pas kejadian, 4 orang ditangkap dan ditahan di Kodim 0502. Ratusan warga kemudian menggatangi Kodim dan Posek setempat untuk menentu pembebasan keempat rekannya. Tuntutan warga berubah bencana. Desing teluruh para serdadu mencabu sejumlah nyawa. Jumlah korban tak diketahui secara pasti. Menurut pemerintah, korban tewas sebanyak 18 orang dan korban luka-luka 53 orang. Sementara, menurut tim pencari fakta SOMTAP, diperkirakan ada 400 orang yang tewas dalam kejadian ini. Sementara menurut Komnas HAM, terhitung 24 orang tewas dan 55 orang terluka. Hingga hari ini, aparat militer yang bertanggung jawab dalam insiden ini belum juga tersentuh oleh tangan buku. Terima kasih telah menonton!